Halo apa kabar Sobat Namai, BNPT Update kembali hadir punya Pak Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggungan Terorisme bersama saya, Idhira Dewi. Bertajuk deteksi dini modus perkembangan gerakan radikalisme, Kepala BNPT Komjen Polboy Rafli Amar berikan kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPT sampaikan pentingnya peraja IPDN memahami isu terkini mengenai gerakan radikalisme. Sebagai bentuk keseriusan BNPT dalam mencegah penyebaran gerakan radikalisme pada generasi muda, BNPT terus bekerja sama dengan Sivitas Akademika, termasuk dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Polboy Rafli Amar berikan kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Diselenggarakan pada 4 Juli 2022, kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Polkris Erlangga, Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, serta Sivitas Akademika IPDN. Membuka acara yang bertajuk Deteksi Dini Modus Perkembangan Gerakan Radikalisme, Rektor IPDN menyampaikan bahwa isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi para peraja sebagai kader pemerintah dalam negeri. Bapak Kepala BNPT akan menyampaikan dengan temanya Deteksi Dini Modus Perkembangan Pergerakan Radikalisme. Ini adalah suatu hal yang harus betul-betul dicermati, dipahami, dan tentunya menjadi perhatian dan pedoman para peraja sebagai kader pemerintahan dalam negeri. Saya harapkan peraja, seluruh peraja, ini betul-betul dapat menyimak dan tentunya dapat memahami dan kemudian mampu memilih dan memilah terhadap informasi-informasi yang diterima. Dalam paparan yang disampaikan kepada lebih dari 21 ribu hadirin tersebut, Boy Rafli Amar menyampaikan mengenai pentingnya peraja IPDN memahami isu radikalisme, terorisme. Jadi kami lebih kepada sharing informasi, memberikan gambaran terhadap apa yang kita cermati, apa yang kita lakukan, karena kami berkeyakinan bahwa para peraja yang akan nantinya menjadi pamung di daerah-daerah itu akan juga berhadapan dengan isu-isu intoleransi, radikalisme, terorisme. Karakter-karakter seperti apa yang harus kita waspadai dan bagaimana langkah-langkah mitigasi itu harus kita berikan gambaran. Dengan diselenggarakannya kuliah umum ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peraja IPDN terhadap kondisi perkembangan kebijakan dan stabilitas nasional, serta perkembangan penyebaran paham radikalisme. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, Kepala BNPT Komjen Poboy Raffi Amar beserta jajaran mengunjungi Universitas Prawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Pertemuan dan kalangan akademisi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran terorisme di Indonesia, khususnya di lingkup institusi pendidikan. Sebagai penerapan konsep pentahelix, BNPT semakin gencar menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sivitas akademika. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, Kepala BNPT Komjen Poboy Raffi Amar beserta jajaran mengunjungi Universitas Prawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada 6 Juli 2022 tersebut, Kepala BNPT menyampaikan perkembangan radikal terorisme dan upaya pencegahannya. Selain itu, Komjen Poboy Raffi Amar juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan kedua perguruan tinggi melalui berbagai program, termasuk pembangunan warung NKRI. Cukup banyak yang mungkin kita bisa lakukan, tentunya katakanlah dan mengangkat narasi-narasi wawasan kebangsaan di kalangan para peserta didik, kemudian menggelar program-program dialog dengan warung NKRI yang sudah kita coba perkenalkan dengan berbagai masyarakat. Program-program riset pembekalan kepada para mahasiswa baru, mungkin setiap tahun kita bisa memberikan pembekalan wawasan kepada mereka. Dan juga tentunya dalam konteks memproduksi konten-konten narasi yang kaitan masalah bagaimana membutuhkan hidup dengan penuh semangat kerukunan, semangat kebersamaan, dan keberagaman bangsa kita. Senada dengan pernyataan Kepala BNPT, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, mendukung rencana kerja sama Universitas Brawijaya dengan BNPT, khususnya dalam bidang penelitian. Ya, kita dari universitas, tentunya kita bekerja sama dengan institusi, termasuk BNPT, melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tadi kita sudah diskusi juga, kemungkinan juga untuk mengadakan riset bareng, jadi mahasiswa kita yang mau thesis, mau disertasi, mau skripsi, bisa berdasarkan dengan BNPT untuk membangun kajian risetnya, demikian juga untuk dosennya. Rektor Universitas Muhammadiyah Malak, Dr. Fauzan, juga berharap bahwa melalui rencana kerja sama antara UMM dan BNPT, dapat membangun sinergisitas dalam pencegahan perkembangan radikal terorisme di lingkungan kampus. Kebegahan kajianan beliau ini memberikan penguatan terhadap upaya kita membangun sinergisitas tanpa katas. Kerjasama yang dibangun antara BNPT dan kalangan akademisi diharapkan mampu membendung penyebaran ideologi radikal intoleran di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Peringati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar sholat Idul Adha berjamaah di Kandung BNPT Sentul, Jawa Barat. Ibadah sholat Idul Adha ini dihadiri oleh Kepala BNPT, pejabat tinggi, serta jajaran staff di lingkungan BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022. Sholat Id yang digelar di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat ini diikuti oleh Kepala BNPT Komjen Polboy Rafli Amar, pejabat tinggi Madya, dan pejabat tinggi Pratama, serta jajaran staff di lingkungan BNPT. Dalam kesempatan tersebut, Habib Ahmad bin Ali Asegaf hadir sebagai imam, bersama dengan Dr. Andes Ian Heriawan selaku khotib. Mengawali khotbah, Ian Heriawan mengingatkan bahwa peringatan Hari Raya Idul Adha adalah wujud ketaatan kepada Allah, sekaligus sebagai bentuk kepedulian pada sesama. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah, umat muslim didorong untuk memiliki kesolehan sosial yang tinggi. Selaras dengan Ian Heriawan, Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa Idul Adha bukan menjadi momentum guna membangun kesadaran sosial saja, tetapi juga untuk mengasah dan meningkatkan ketakwaan bagi para umat Islam. Tentu pengorbanan yang diindasikan kepada ketakwaan bagi para umat Islam. Jadi bagi kita yang umat Islam, pengorbanan dari Nabi Ibn Gagli dan Nabi Ibn S.A. Ibadah itu adalah sebuah momentum bagaimana sebenarnya dan sebagai umat Islam itu semangat biasa mengasah dan meningkatkan kualitas ketakwaan. Ibadah sholat idul adha dilanjutkan dengan prosesi penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh kepala BNPT. Mengakhiri pesannya, Matan Kapolda Banten tersebut mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyuarakan semangat berkurban. Di samping itu, ia juga berharap agar pembagian daging kurban dapat terdistribusi dengan baik kepada pihak-pihak penerima meliputi sejumlah pesan tren dan masyarakat di sekitar kantor BNPT. Ya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.gov.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kuri yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Salam damai dan salam Indonesia Satria. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.